Jika Bapak Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, apa program strategis dan program teknis untuk mengangkat derajat kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang cukup? Silahkan jawab. Untuk bidang kesehatan, kita akan pertama melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di desa-desa, terutama yang di dalam pedalaman, baik itu serana-perserana maupun SDM-nya. Yang kedua juga di bidang pendidikan, sama seperti itu. Dan kita pun salah satu program kita, kita akan mendidik anak-anak desa yang nanti akan dibantu atau dibiayai oleh pemerintah daerah, terutama anak-anak orang tidak mampu berprestasi. Ini akan diberikan beasiswa untuk nanti mereka menjadi SDM-SDM yang nanti membantu peningkatan kesehatan maupun pendidikan yang ada di desa. Mengenai lapangan kerja, saat ini kita memang apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, memang lapangan kerja banyak juga karyawan-karyawan yang telah di pihaka. Untuk itu kita juga sudah memploting peta Kebupaten Goten Timur bahwa kita akan membuka lahan-lahan baru untuk percetakan sawah-sawah baru dan juga pertanian dalam arti luas. Sehingga harapan kita ini akan membuka lapangan kerja baru dan usaha baru untuk masyarakat Kebupaten Goten Timur. Dan untuk pendidikan nantinya kami dari Harati, paling tidak kami akan menambah untuk guru masuk desa yang mana nantinya. Pada itu kita angkat kembali ke desa, kita angkat menjadi honor kontrak dan kita akan melanjutkan mengusulkan ke Mandikbud. Terima kasih telah menonton!